Selamat petang, salam hormat. Selamat berjumpa pada teman-teman. Yang berbahagia, Tuhan Sri Joseph Kurob, Presiden Parti Bersatu Raya Sabah. Yang berhormat, Datuk Atta Joseph Kurob, Timbalan Presiden BBRS. Selamat berjumpa pada teman-teman. Terima kasih. Dan seterusnya rakan-rakan alih-alih BCS. Saya tidak disebut mantan kalau belum isi borong. Dan sebenarnya tadi rakan-rakan di sini telah pun diperkenalkan oleh saudara Deniz. Dan ada juga rakan-rakan kita yang duduk di sana, menyerangkan tempat mungkin tidak dapat penampung. Kepada rakan-rakan daripada APKO, yang mengopini di sini, saudara Padis dan saudara Moni, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selalunya, saya berucap ini tidak begitu selesa kalau ada teks. Tetapi oleh karena hari ini adalah bersejarah, mungkin baiknya saya ada teks, ini Presiden BBRS pun sudah bilang angkat tangan. Jadi, saya minta izin untuk membacakan apa yang telah saya sediakan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, kita semua di sini mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tan Sri Joseph Kurup di atas persediaan venue acara kita pada tangan ini. Pertemuan kita pada hari ini merupakan satu lagi sejarah politik Sabah, kerana secara beramai-ramai kita mengambil keputusan untuk menyertai Parti Bersatu Raih Sabah. Keputusan ini bukanlah satu keputusan yang telah diambil secara mendadak, tetapi hasil daripada beberapa perbincangan di kalangan kita, yaitu mantan pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli PCS. Kita berterima kasih kepada Tan Sri Joseph Kurup dan PBRS pada amnya di atas jemputan secara terbuka kepada kami untuk menyertai PBRS. Dan tentunya, sebelum kita mengambil keputusan ini, kita telah membincang mengenai dengan keadaan politik Malaysia dan Sabah. dan kita bersependapat bahwa PBRS adalah sebaik-baiknya landasan untuk meneruskan perjuangan kita untuk orang kita. Keputusan ini telah mengundang berbagai reaksi sama ada di kalangan bekas ahli-ahli dan penyukur PCS ataupun di kalangan parti-parti lain. Namun, kita yakin dengan keputusan kita ini, kita bersedia untuk mempertahankan tindakan kita dan seterusnya mempertahankan PBRS. Saudara-saudara sekalian, tidak berapa lama dulu kita dalam PCS telah berbesarat dalam diwan yang sama ini untuk membuat satu keputusan yaitu untuk membuat rombakan balisan kepimpinan PCS dengan menerima Datu Seri Panglima Anifa Aman untuk menerajui kepimpinan parti dengan tujuan memperkembangkan PCS sebagai sebuah parti berbelumah kaum yang lebih besar dan inklusif. Walaupun bagaimanapun, harapan kita kecundang. Disebabkan ciri kepimpinan yang tidak menunjukkan halat tujuh yang jelas. PCS menyertai PBRS tanpa strategi dan pengurusan yang teratur menyebabkan kegagalan PCS memenangi satu-satu kursi. Kita bersedia untuk menerima keputusan pilihan rakyat. Tetapi apa yang sangat mengecewakan ialah selepas pilihan rakyat tersebut pihak kucuk pimpinan pada masa itu tiada membuat apa-apa gerakan untuk terus memantapkan perhubungan di kalangan ahli-ahli majestat tinggi maupun ahli-ahli biasa pada keseluruhannya. Tiada perencangan dan gerakan diatur untuk menubuh maupun menghidupkan semula bahagian dan cawangan-cawangan di seluruh sebab dimana ianya menyebabkan ahli-ahli dan penyukung-penyukung senantiasa bertanya apakah halat tujuh PCS. Minit masyarat agung juga tidak disampaikan kepada pendaptar pertubuhan iaitu selama lebih setahun. Malahal mengikut kehendak susatis F minit masyarat setiap masyarat agung pati taklah disampaikan dalam tempoh 60 hari. Ini menyebabkan kita telah menerima satu surat tujuh sebab daripada ROS iaitu mengenai dengan keadaan kedudukan pati kerana tidak adalah kurang yang dibuat setelah peralihan kekempuan yang tersebut. Juga tidak ada satu pun kurang permohonan ahli yang diproses menyebabkan mereka yang telah memohon tidak mengataui kedudukan permohonan mereka. Sebelum pilihan rep lalu kita telah menerima beribu permohonan jadi ahli tetapi saya berani mengatakan di sini tidak satu pun permohonan itu di proses masih belum di sana. Perlantikan ke dalam ahli majlis tertinggi dilakukan tanpa mematuhi kehendak perlembagaan pati. Pemimpin-pemimpin dan ahli asal PCS sangat kecewa dengan perkembangan dalam parti dan berpendapat bahwa dengan ciri pentadbiran dan pengurusan dibawa di bawah pimpinan Datuk Seri Panglima Anifah Aman masa depan PCS tidak akan terjamin. Maka dengan itu keputusan secara beram-ramai telah diambil untuk keluar dan berundur daripada PCS. Saudara-saudara yang seharumat sekalian saya perlu nyatakan di sini bahwa keputusan untuk meninggalkan PCS bukanlah satu keputusan yang mudah kerana kita telah berjuang di bawah panji-panji PCS dengan penuh dedikasi dan percaya kepada lendasan perjuangan iaitu memperjuangkan hak-hak sahabat dan khas yang mempertahankan hak-hak orang kita. Semua pemimpin-pemimpin asal dan ahli-ahli PCS telah mentabir parti ini tanpa apa-apa ganjarak. Malahan semua telah berkorban dalam semua bentuk sama ada keuangan tenaga dan masa semua kita bersedia untuk terus berjuang dan berkorban jika sekiranya parti itu dipimpin dengan baik. Oleh yang memikian saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi sahabat dan tahniah dan terima kasih setinggi-tingginya di atas semua juang dan korban daripada rakan-rakan saya mantan-mantan PCS untuk anda perempuan yang saya hormati sekalian saya juga mengambil kesempatan ini bagi pihak rakan-rakan mantan-mantan pemimpin PCS untuk menyangkal tuduhan bahawa pemimpin-pemimpin yang keluar daripada PCS bertindak sedemikian karena takut tidak dapat jawatan selepas satu rombakan ahli majestat tinggi PCS yang akan dibuat dalam masa terdekat pertanyaan saya adalah bagaimana rombakan boleh dibuat sedangkan pemilihan baru selesai dalam masyarakat agung melainkan satu perancangan melainkan tuduhan yang dibuat kalau ada satu perancangan yang telah diatur oleh mereka yang masih dalam PCS untuk merombak parti tanpa berasaskan pelembagaan parti adalah jelas bahwa tuduhan melulu ini dinyatakan kerana mereka yang berkenaan ketandusan alasan dan rasional mengenai dengan pemergian ramai pemimpin-pemimpin dan ahli di PCS daripada parti tersebut selepas keluar daripada PCS mantan pemimpin-pemimpin ketua-ketua bahagian ahli-ahli dan penyokong-penyokong tidak bercerai dan terus bermofakat mengenai opsi atau halat tujuh untuk meneruskan perjuangan maka setelah menerima pelawanan secara terbuka daripada Presiden BBRS mewakili parti BBRS kita telah membuat keputusan secara beramai-ramai untuk menyertai BBRS dengan alat berkumpul saudara-saudara yang saham sesungguhnya ramai juga rakan-rakan kita yang bertanya kenapa kita memilih untuk menyertai BBRS keputusan ini adalah berasaskan keyakinan kita bahwa BBRS walaupun bukan dilihat bukan sebesar dengan parti-parti lain tetapi adalah sebuah parti yang konsisten dalam perjuangan utamanya apabila barisan nasional kalah dalam belanda yang lalu BBRS tetap tinggal dalam barisan nasional ini menunjukkan semangat setekauan yang kental dalam BBRS parti ini juga merupakan satu-satunya parti yang berbelum kaum yang berasaskan kepada BBRS dalam beberapa pertemuan kita dengan Tan Sri Josef Purong beliau secara konsisten meluahkan semangat untuk berjuang demi orang kita oleh yang demikian saya yakin bahwa dalam BBRS kita akan dapat mengumpuk perasaan kekitaan ataupun esensi belonging saudara-saudara yang saya hormati sekalian saya merasa yakin bahwa tidak ada pihak yang mampu untuk menunjukkan jari kepada kita karena kita berpindah parti sebab di masa kebelakangan ini dalam pergerakan politik Malaysia kita menyaksikan banyak peralihan dalam PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton